Ini sederet nama bakal calon Bupati Samosir di Pilkada 2024. Penulis Helbos Sitanggan, setelah pemilu serentak tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Dewan Perwakilan Rakyat DPRKRI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sukses terselenggara. Kita akan berlanjut kepada pemilihan umum Kepala Daerah Pemilu Kada, yang akan terselenggara pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, beserta Bupati dan Wakil Bupati untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Khusus untuk Kabupaten Samosir, ini sederet nama yang mencuat di tengah publik akan ikut berkompetisi sebagai baca buk Samosir pada Pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon bantuannya mendukung kami tetap semangat berkarya dengan cara, subscribe, like, komen, dan bagikan. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut. 1. Vandiko Timotius Bultom, ST, selaku petahana Bupati Samosir periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Dirinya sudah mendaftar lewat Partai Golkar pada tanggal 21 April tahun 2024 sebagai baca buk Samosir periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 ini. 2. Martuasi Tanggang, MM, petahana Wakil Bupati Samosir periode tahun 2021 sampai tahun 2024 dan sudah mendaftar sebagai baca buk Samosir di Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 lewat Partai PDIP dan Golkar pada tanggal 23 April tahun 2024 lalu. 3. Joner Simbolon, MM, mantan DPRD Kabupaten Samosir dan sudah mendaftar sebagai bakal calon bupati, baca buk Samosir pada pemilihan kepala daerah Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 ke Partai Golkar pada tanggal 23 April tahun 2024 lalu. 4. Freddy Paulus Situmorang, SH, MH, dan sudah mendaftar sebagai baca buk Samosir pada Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang lewat tiga partai, yakni Golkar, PDIP, dan Perindo. Datang sebagai pemain baru dengan slogan, Energi Baru Samosir. 5. Insinyur, Juang Sinaga Ex Wakil Bupati Samosir periode tahun 2015 sampai tahun 2020 yang berpasangan dengan Rapidin Simbolon, MM, ketika itu sebagai bupati terpilih yang kini lolos masuk di Parlemen Pusat sebagai DPRD lewat perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Pemilu serentak tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Juang Sinaga telah mendaftarkan diri sebagai baca buk Samosir lewat Partai Golkar pada tanggal 22 April tahun 2024 di Pilkada yang akan dilangsungkan tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. 6. Effendi Naibaho, dia mantan DPRD sumut dua periode, dirinya ikut daftar sebagai baca buk Samosir pada Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang lewat jalur independen. 7. Edison Sinaga, kini Edison Sinaga menjabat sebagai ketua PPTSB Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boruna yang terpilih pada Oktober tahun 2022 lalu untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2026. 8. Rismawati Simarmata, dipel, hotelier eks-ketua DPRD Samosir periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Dirinya kembali maju sebagai calon DPRD Samosir untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 lewat Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, namun sayang tidak lolos. Ketika itu dia maju lewat Partai Perindo untuk Dapil 2, Kecamatan Simanindo Onan Runggu. 9. Jimson Sitanggang, se-jimson sitanggang adalah pelaku sekaligus pemilik beberapa objek wisata dan kuliner yang terus bergerak di bidang UMKM. 10. Helbos Sitanggang Putra Asli Kelahiran Lumban Batu-Batu, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Khusus untuk Helbos Sitanggang, telah diulas pada video sebelumnya. Isunya, Fandiko Timotius Gultom akan kembali berpasangan dengan martuasi tanggang pada Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang dengan slogan yang sudah berkembang dan beredar luas, melanjutkan dua periode. Sebagai informasi tambahan, untuk memantapkan serta mensukseskan Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 nanti, Komisi Pemilihan Umum KPU sudah membuka rekrutmen pendaftaran Badan Adhok untuk Panitia Pemilihan Kecamatan PPK sejak tanggal 23 April hingga tanggal 29 April tahun 2024, dan untuk Panitia Pemumutan Suara PPS pendaftaran dibuka pada tanggal 2 Mei hingga tanggal 8 Mei tahun 2024. Dan berikut adalah sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon petugas PPK dan PPS. 1. Pendaftar merupakan seorang WNI, warga negara Indonesia. 2. Berusia minimal 17 tahun. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. 4. Pendaftar memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak terdaftar sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah. Atau setidaknya sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota selama 5 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik terkait. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS yang diikuti. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Minimal pendidikan SMA atau yang sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. 10. Horas 10. Horas 13. Horas 13. Horas 14. Horas 14. Horas 15. 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 Horas selamat menikmati